Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisel Koilam, NIM 17210033 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Mulada Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan Artificial Intelligence dalam pendidikan menggunakan metode SLDC atau System Development Lifecycle Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya tentang analisis perkembangan AI Semoga setelah menonton video ini, teman-teman akan mengerti dan sedikit memahami tentang apa itu artificial intelligence Pertama, tentang latar belakang Teknologi berkembang sedekian rupa menjadi semakin maju dan memudahkan kita dalam melakukan beberapa pekerjaan Salah satu teknologi yang sering diobrolkan di masyarakat adalah mengenai teknologi artificial intelligence atau yang bisa diartikan dengan kecerdasan buatan Sayangnya, meski sudah sering mendengar istilah ini, kita biasanya tidak paham tentang apa itu artificial intelligence Barangkali, saat mendengar istilah yang asing tersebut, Anda akan terbayang pada berbagai siaran televisi dan berita mengenai aneka robot canggih yang bersikap layaknya manusia Bisa juga membayangkan tentang ragam fitur canggih pada smartphone yang kini bisa mengenali objek dengan sangat akurat, begitu cepat Lebih lagi, adanya artificial intelligence ini bertujuan untuk membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah Terbukti dengan adanya beberapa robot atau mesin yang diciptakan menghentikan peran manusia dalam mengerjakan sesuatu Contoh saja, dalam aktivitas membersihkan rumah Saat ini, bahkan sudah ada robot pelayan yang ditanam kecerdasan buatan sehingga Anda tak perlu robot lagi AI sendiri bekerja dengan cara menggabungkan adanya sejumlah data, pengalahan yang berulang, serta algoritma cerdas Selanjutnya adalah lendasan teori Artificial intelligence Hal pertama yang biasa orang pikirkan ketika mendengar AI adalah robot Karena film dan novel populer yang menceritakan mesin mirip manusia yang mendatangkan malaput takat di bumi Sedangkan, kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas Dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks Tujuan kecerdasan buatan mengaliputi pembelajaran, penelaran, dan persepsi Seiring kemajuan teknologi Tolak ukur sebelumnya yang mendefinisikan kecerdasan buatan menjadi ketinggalan zaman Sebagai contoh, mesin yang menghitung fungsi dasar atau mengenali teks melalui pengenalan karakter yang optimal tidak lagi dianggap sebagai kecerdasan buatan karena fungsi ini sekarang dianggap sebagai fungsi komputer yang melekat AI terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda Mesin ditransform menggunakan penekatan lintas disiplin yang berbasis di matematika, ilmu komputer, linguistik, psikologi, dan banyak lagi AI atau kecerdasan buatan sudah menjadi suatu yang diperhatikan karena berpengaruh pada pekerjaan manusia Namun sebenarnya apa itu AI? Secara singkat, mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat terkait dengan manusia Berikutnya adalah pengertian Artificial Intelligence Menurut beberapa ahli kecerdasan buatan Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai berikut Pertama, menurut H.A. Simon Kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemprograman komputer untuk melakukan hal dalam pandangan manusia adalah cerdas Menurut Rich & Grant Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia Menurut Encyclopedia Britannia Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi kecerdasan berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan Menurut John McCarty untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain agar dapat mendirukan perilaku manusia Kecerdasan buatan dilihat dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut Pertama, sudut pandang kecerdasan atau intelligence Cerasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh manusia Kedua, sudut pandang penelitian Studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia Tiga, sudut pandang bisnis Kumpulan peralatan yang sangat powerful dan meteorologis menyelesaikan masalah-masalah bisnis Empat, sudut pemrograman atau programming Kecerdasan buatan termasuk dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau SERS Selanjutnya adalah tujuan dari Artificial Intelligence Pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar Kedua, memahami apa itu kecerdasan Ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat Dua bagian utama yang dibutuhkan aplikasi berdasarkan kecerdasan buatan adalah Basis pengetahuan atau knowledge base Dan motor inferensi Selanjutnya adalah lingkup utama Artificial Intelligence Pertama, sistem pakar Komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar Sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang memiliki pakar Kedua, pengolahan bahasa atau natural knowledge processing User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari Ketiga, pengenalan ucapan Atau, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara Ketempat, robot Dan sistem sensor Contohnya, dalam sensor seperti sistem vision, sistem taktil, dan sistem pemprosesan Jika dikombinasikan dengan AI Dapat dikategorikan ke dalam suatu sistem yang luas disebut robotika Kelima, computer vision Mengimprintasikan gambar dan objek melalui komputer Kenam, intelligent computer Dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih Dan mengajar Ketujuh, gameplay Atau permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan pencarian ruang Teknik yang menentukan alternatif Dalam menyemak problem merupakan suatu yang remit Permainan bidang yang menarik dalam studi heuristik Selanjutnya adalah Jenis-jenis AI Pertama, tipe pertama Mesin reaktif Contohnya, Deep Blue Program catur IBM Yang menyalakan Gary Karloff Pada 1990-an Deep Blue dapat mengidentifikasi bagian-bagian papan catur Dan membuat prediksi Tetapi, ia tidak memiliki ingatan Dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahu langkah berikutnya Tipe kedua, memori terbatas Sistem AI ini dapat digunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan Berbagai fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini Tipe tiga, teori pikiran Istilah psikologi ini mengacu pada pengertian Bahwa orang lain memiliki keyakinan Keinginan sendiri dan niat yang memengarahi keputusan yang mereka buat Jenis AI ini belum ada sampai saat ini Tipe keempat, kesadaran diri Dalam kategori ini, sistem AI memiliki rasa diri Memiliki kesadaran Mesti dengan kesadaran ini memahami keadaan mereka Saat ini dengan menggunakan informasi untuk menyembulkan Apa yang orang lain rasakan Jenis AI ini belum ada sampai saat ini Selanjutnya adalah Pengertian sistem Menurut Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan Yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud Menurut Raymond MacLeod Sistem adalah Himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan Sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu Berikutnya adalah Karakteristik sistem Pertama, komponen-komponen Atau elemen sistem Dapat berupa elemen yang lebih kecil atau disebut subsistem Dan elemen yang besar disebut suprasistem Kedua, batas sistem Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya Atau dengan lingkungan luarnya Ketiga, lingkungan luar sistem Lingkungan dari sistem adalah Apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem Keempat, penghubung Penghubung merupakan media perantara antara subsistem Kelima, masukan Masukan adalah Energi yang dimasukkan ke dalam sistem Masukan dapat berupa Maintenance input dan sinyal input Keenam, keluaran Keluaran adalah hasil Dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna Dan dari sisa pembuangan Ketujuh, pengolah Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya Kedelapan, sasaran dan tujuan Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan saran Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya Selanjutnya Tentang artificial intelligence terhadap pendidikan Kecerdasan buatan atau AI Kini tengah dikembangkan besar-besaran Sehingga teknologi ini akan meniru Bahkan mengambil alih pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia Beberapa perusahaan teknologi telah menerapkan AI Antara Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Google Tetapi, siapa sangka bahwa AI ini juga merambah ke dunia pendidikan Pasalnya sekolah-sekolah juga berkembang begitu juga teknologinya Salah satunya adalah sebuah kursus akutansi di UMass Lowell Menggunakan buku teks online melalui software praktik Berikut adalah hal-hal yang biasa bisa AI lakukan di bidang pendidikan Pertama, pembelajaran yang lebih cerdas Pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi Sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa Kedua, identifikasi bila siswa tak mengerti Kecerdasan AI ini bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa Sehingga, nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan Cara baru dalam membantu pembelajaran siswa Ketiga, menilai tugas Manfaat lain dari program AI yaitu menilai kedua pilihan ganda Dan pertanyaan dengan jawaban singkat Kedepannya, AI juga bisa menilai pertanyaan SI Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu mengerjakan tugas menilai Setiap jam Karena guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi satu lawan satu saja Siswa juga dapat hasil nilai langsung melalui AI Terakhir, tentang metode penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk mengenai tugas metode penelitian Juga untuk menalisis tentang perkembangannya Artificial Intelligence dalam pendidikan Khususnya universitas Memang, AI bidang pendidikan ini belum banyak mengalami perkembangan Karena AI bidang ini belum banyak diminati Baru sebatas program-program sistem informasi Untuk itu, saya menggunakan metode SL di sini Atau Sistem Development Life Cycle Pada saat ini Metode Sistem Development Life Cycle Metode ini adalah metode perkembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan Makanya disebut dengan metode tradisional Metode ini, prototipenya adalah tahap-tahapan pekerjaan Yang dilakukan oleh analisis sistem program yang membangun sistem informasi Ada pun tahap-tahapnya tersebut Pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek perkembangan sistem informasi Kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan Ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi Keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik Kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer Keenam, merancang sistem informasi baru Tujuh, mengkomunikasikan dan mengimplantasikan sistem informasi baru Kedelapan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru Terima kasih karena telah menonton video saya Semoga teman-teman dapat mengerti dan mengetahui tentang metode penelitian saya Dan semoga benar saya mendapat nilai yang bagus Sampai jumpa lagi Dan terima kasih Bye